hai dear welcome to my channel di video kali ini aku menunjukin cara dapetin dekorasi penghasil uang di my secret bistro temen temen di video sebelumnya aku pernah bahas beberapa cara buat dapetin dekorasi penghasil uang nah di video kali ini aku menunjukin cara dapetin dekorasi penghasil uangnya dari event bulanan event bulanan ini berlangsung selama 30 hari ya dan disini caranya adalah kita bisa mengumpulkan atau kita harus mengumpulkan token token biar kita bisa ngeklaim hadiah atau dekorasi penghasil uangnya nah disini temen temen bisa cek di event atau di store ya disini ada tulisannya store temen temen langsung klik aja nah temen temen bisa lihat juga di paling kiri ada barter klik lagi nah disini event bulan ini adalah karena kemarin itu lagi valentine ya jadi disini berbau-bau valentine ya disini yang bisa didapetin dari event kali ini adalah manis beer cafe jadi disini temen temen bisa lihat ini bisa di klik huruf i nya nah disini ada deko info ya di deko info ini dijelaskan berapa berapa banyak yang bisa kita dapetin dari dekorasi penghasil uang yang bisa kita klaim dengan mengumpulkan token token di my secret bistro ini nah temen temen bisa lihat kita bisa dapetin 5 juta 50 coin 460 ribu bintang disini waktu yang dibutuhkan adalah 5 hari 12 jam jadi 5 setengah hari ya nah disini bisa di bisa ditempatkan pekerjaan paru waktu atau bisa ada kata help nya di cafe temen kita ya di tetangga kita jadi temen kita itu bisa kerja di dekorasi penghasil uang ini nah temen temen bisa lihat disini token nya itu berbentuk kue kue kayak cupcake kayak begitu disini aku punya 21.918 dan untuk bisa ngeklaim si dekorasi beer cafe ini dibutuhkan 21.000 nah disini hari ini waktunya adalah tinggal 3 hari lagi ya jadi ini termasuk aku lama ya ngumpulinnya karena akunya banyak kerjaan jadi aku jarang mainin my secret bistro ini jadi aku cuma ngejar buat dapetin 21.000 biar bisa ngeklaim si dekorasi ini nah sekarang aku menunjukin cara buat dapetin si token nya ini ya kita keluar lagi nah disini cara dapetin nya adalah cara yang paling cepet ya temen temen bisa ke ekspedisi nah disini dari ekspedisi ini kita bakalan dapetin token token bulanan itu ya jadi sesuai sesuai tema di bulan itu jadi 30 hari itu temanya apa nanti bakalan di reset di hari ke 31 ya temen temen kita klaim ya disini aku punya 21.918 nah disini aku mau ngeklaim semuanya semua yang ada di pulau ekspedisi aku aku klaim nanti jadinya berapa ya disini nah token yang aku punya adalah 21.918 nah aku mau ngeklaim semuanya nanti di akhir bakalan jadi berapa ya nanti aku cepetin aja videonya biar cepet nah temen temen disini aku udah ngeklaim semua di pulau ekspedisi aku disini asalnya 21.918 dan sekarang hasil akhirnya setelah aku klaim adalah 22.138 jadi token yang aku dapetin dari satu kali ekspedisi semua pulau nya aku itu adalah 220 token jadi kalau rajin ini bakalan banyak dan bakalan terpenuhi aku udah beberapa kali coba ngeklaim dari event bulanan ini dan aku dapet beberapa dekorasi dari event ini nah pertanyaannya adalah bisa dapetin secara banyak atau dapetin tokennya ini bisa banyak dengan cara ini ya teman-teman kita klik disini salah satu pulau aja ya kita klik lanjut ke tanda tambah ini nah teman-teman disini kalau mau dapet banyak tokennya teman-teman bisa cari si staffnya ini yang punya tanda token bulanan itu ya misalkan disini kan hari ini atau bulan ini tokennya itu berbentuk cupcake nah teman-teman tinggal cari si staff yang si staff yang punya yang punya tanda tokennya ini nah disini kan ada si black si min nah disini ini ya seperti ini nah ini tuh bakalan mendapatkan tokennya lebih banyak ya jadi bisa tempatkan staff-staff yang punya tanda token di event tersebut ya jadi karena tiap bulan itu eventnya berbeda jadi tentu aja teman-teman bisa cek bulan itu eventnya apa tokennya bentuknya kayak apa nanti tinggal dipilih sesuai event yang saat itu ya staffnya nah cara selanjutnya tentu aja teman-teman bisa kerjain si tugas harian ini ya nih contohnya ini kan baru di reset ya ini jam 10 malam ini aku record jam 10 malam teman-teman bisa lihat disini untuk mengerjakan tugas harian kita bakalan dikasih 140 token juga ya jadi disini teman-teman bisa bisa dapetin token juga 140 kan lumayan kan dari tadi dari ekspedisi dapet 220 di tugas harian juga ada 140 ini aku yakin ya aku aku lupa ya berapa banyak yang bisa didapetin dari tugas-tugas cuma ini bisa didapetin banyak ya lumayan banyak dari si tugas harian ini ya jadi tugas hariannya nanti bakalan ada sebagian yang rewardnya berupa token event bulanan nah selanjutnya bisa didapetin dari mengunjungi cafe tetangga kita jadi kita bisa kunjungin cafe tetangga contohnya seperti ini teman-teman bebas nah biasanya untuk membersihkan cafe tetangga kita ini bakalan dikasih token juga token bulanan itu ya tapi gak selalu dapet nah ini kan aku dapet nih nah jadi kalau misalkan teman-teman rajin rajin bersihin atau ngunjungin cafe tetangga atau teman kita kita juga bakalan dikasih token bulanan itu ya seperti ini nah ini dapetin satu juga terus caranya seperti itu nah cara klaimnya kayak gimana sih nah cara klaimnya gampang aja teman-teman tinggal kembali ke stores disini kan ada tulisannya event ya event stores tinggal klik lanjut ke barter di kotak paling kiri nah disini karena aku udah punya 22.140 aku tinggal klik aja seperti ini nah ini beli manis beer cafe jadi ini tuh sistemnya barter ya kita barter si tokennya itu dengan dekorasi penghasil uang ini ini apakah yakin oke kita jadi gini ya caranya kalau misalkan udah cukup udah ada 21.000 ini klik aja dan baik nah ini sudah sold out jadi setiap player bisa dapetin satu unit dekorasi penghasil uang event bulanan ini nah untuk token sisanya biasanya aku bisa dibelikan biasanya aku beliin server disini ya staff ini disini bisa beliin ini biar kita dapetin aku biar aku dapetin diamond atau ruby tambahan ya disini kan bisa ditukar sama staff sama pericabang sihir aloy hidup api waktu memasak dan surat ini ya surat undangan untuk bisa nge ngeundang temen kita atau tetangga kita buat kerja di dekorasi penghasil uang kita ini ya nah biasanya aku tukerin dengan inkubator penuh kasih ini ya biasanya aku tukerin sama ini ini kan lumayan murah banget kan harganya cuma 175 token untuk satu inkubator nah biasanya aku dapetin inkubator itu dari sini jadi temen-temen yang udah ngechat aku buat ngasih atau menjual inkubatornya nah ini aku dapetin dari sini ya dan inkubator ini bisa kita jual dengan harga yang mahal supaya kita dapetin uang juga untuk bisa kita mendekorasi cafe kita ya ini kan ini aku punya seribu aku punya 1140 disini kan bisa lihat disini dengan sisa token yang aku punya aku bisa dapetin 6 inkubator ini tinggal baik aja seperti ini dan temen-temen untuk inkubatornya ini gak dibatasi ya kalau misalkan temen-temen punya token yang banyak ini bisa temen-temen beli sesuai keinginan jadi bisa kebutuhannya temen-temen misalkan punya pengen 10 bisa beliin 10 atau pengen 20 bisa juga terserah sesuai token yang temen-temen punya nah disini bisa juga dibeliin staff ya tapi aku karena staff aku udah banyak jadi aku beliin inkubator aja nah selanjutnya si dekorasi penghasil uangnya itu seperti biasa masuk ke kotak surat kita jadi kita tinggal ngeklaim aja ini kan tadi aku dapetin inkubator dan dekorasi penghasil uangnya jadi ini harus cepet-cepet diambil karena waktunya kadar luarsanya itu 6 hari jadi selama 7 hari ya ini 6 hari 23 jam jadi selama 7 hari kalau gak diklaim ini bakalan hilang dari kotak surat kita ini tinggal diambil nah cara cara menempatkannya mungkin temen-temen udah pada tau ini aku mau tempatin di lantai 3 cafe-nya aku ya tinggal ke menu langsung ke edit disini kan ke storage tinggal cari di penghasilan dekor nah disini tinggal ditempatin deh seperti ini oke tinggal di exit udah ada ya ini kita bisa kita bisa meminta teman kita buat kerja di dekorasi penghasil uang ini ya nah disini jadi seperti itu cara menghasilkan atau dapetin dekorasi penghasil uang dari event bulanan oke temen-temen video kali ini aku cukupkan sekian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye